Hai Alhamdulillah hari ini hari Sabtu tanggal 9 Maret tahun 2024 saya berkesempatan untuk berkunjung ke lokasi plotting market yang letaknya di lembang Bandung Barat walaupun udah di sekitar Bandung Barat ini sedang hujan Alhamdulillah kesempatan untuk datang ke plotting market ya dalam rangka ya depresi ngasih dalam bulan puasa berkunjung ke plotting market ini setelah mendapatkan tiket kita harus tukarkan untuk mendapatkan tiket masuk yang tiket masuknya nanti dapat ditukarkan dengan bonus mendapatkan minuman ya kita masuk melalui fitur itu masuk ada beberapa itu masuknya saya melalui fitur masuk yang ini nih ya tinggal setiap tiket masuk sekian masuknya tinggal di sekian saja ketika masuk nanti secara otomatis akan bisa masuk udah floating market floating market itu letaknya di lembang ya hampir dekatan pusat kota lembang ke Kabupaten Bandung Barat view-nya atau landscape-nya Alhamdulillah cukup menarik udaranya juga kalau tidak hujan sejuk ya lembang itu sejuk dia cocok untuk refreshing untuk bersantai dan ini objek wisata yang yang menarik ya kita disambut ada beragam destinasi ada nah ini rambu-rambunya viewnya cukup cantik ya landscape-nya juga cukup cantik pohon-pohonannya juga sudah rindang bunga-bungaan juga tanaman hiasnya sudah Alhamdulillah sudah berbunga ya walaupun hujan ya walaupun enggak besar kita sambil memandang view di floating market ini Alhamdulillah nah saya rencana menuju ke floating market-nya ya di sana nanti akan banyak banyak jualan ciri khas di floating market yang menjaga floating itu jualannya rata-rata di atas perahu tuh kan cantik bunga-bunga kalau saya nyebutnya ini bunganya yang merah kuning itu jawel kotok ya tahu istilahnya apa kita menyusuri tangga ke bawah ini hari Sabtu tanggal 9 Maret tepatnya sekitar jam satuan ya lalu kota Bandung sudah mulai dan sekitarnya dan katanya hari pagi dari pagi sudah hujan tuh yang banyak anak-anak yang bermain landscape-nya cukup bagus kolam-kolam air akhir ada kelinci juga ada binatang-binatang kelinci nanti ada ayam ada angsa dan lain-lain yang bisa kita nikmati di floating market ini nih kalau nggak hujan betah kayaknya nih bisa sambil jalan-jalan bisa melihat berbagai wahana yang ada di floating market dan tempat masuk juga disediakan tiket terusan ya kalau saya hanya memilih tiket ke floating market kita aja tiket masuk sebesar 35.000 rupiah tuh mainan anak-anak juga banyak playground cocok untuk keluarga yang membawa anak-anak kecil untuk bisa menikmati destinasi atau wahana-wahana yang ada di floating market lembang ini oke simak terus tayangan ini sampai dengan tuntas jangan lupa teman-teman yang baru bergabung silahkan like subscribe ya supaya channel ini terus berkembang dan saya juga terus semangat untuk membuat konten-konten ini lagi nah tujuan akhir nanti saya akan ke floating market ya ke tempat kuliner yang jualannya ciri hatnya di atas perahu sama di taman safari ya udah mantap sekali tempatnya walaupun sambil hujan-hujanan bawa bayu sambil lirik kiri-kanan lihat yu lihat ramanias landscape-nya yang cukup aduh hai ciamik deh maklum saya juga senang ke sedikitnya ke tanaman-tanaman hias jadi cocoklah untuk saya udah mulai banyak yang jualan-jualan tapi kalau pembayaran di sini ya kita tukarkan sistem belinya kita beli koin dulu ya uang tunai kita buat tukarkan dengan koin jadi setiap kita belanja kita belinya dengan koin-koin ya koinnya ada yang Rp20.000 ada yang Rp10.000 dan Rp5.000 nominalnya koin-koin itu sebagai alat pembayaran yang sah di floating market itu ada wahana-wahana air ayolah bagi yang punya waktu dan kesempatan silahkan berkunjung ke floating market di lembang Kabupaten Bandung oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masuk ke podcast hangrun khabat khabat berkelian 100 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati